Puluhan karyawan sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Jombang, Jawa Timur, berunjuk rasa menyegel pompa pengisian BBM. Ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan PHK sepihak terhadap 24 karyawan yang dilakukan manajemen. SPBU yang disegel berada di desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Jombang. Penyegelan dilakukan karyawan karena kesal terhadap pihak manajemen yang melakukan PHK sepihak. Karyawan menempelkan beberapa poster berisi protes mereka ke seluruh pompa pengisian BBM. Bahkan karena kesal, sejumlah karyawan nyaris merusak fasilitas SPBU. Puas menyegel pompa pengisian BBM, pengunjuk rasa kemudian mendatangi kantor manajemen yang terdapat di area SPBU. Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan ini mereka lakukan karena pemilik SPBU melakukan PHK secara sepihak tanpa memberi tahuan. PHK dikeluarkan pemilik SPBU karena ke-24 karyawan menuntut jatah uang makan sebesar 40 ribu rupiah per hari. Akibat unjuk rasa aktivitas SPBU lumpuh total, karyawan bertekad akan terus berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dipenuhi.